Sampai jumpa di video selanjutnya 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 suatu gambar tadinya rapat, kemudian karena diperbesar, akhirnya menjadi tidak rapat disini unsur-unsur warnanya tetap ada, karena unsur-unsur warnanya tersebut tetap diciptakan sehingga masih bisa terbentuk gambaran aslinya tetapi bukan lagi dengan kerapatan sempurna seperti waktu kecil artinya dengan gambar seperti ini, sesungguh bisa dianalisa apa yang terjadi di gambar yang ada yang kita saksikan saat ini, apa yang terjadi di Cafe Olivier, bisa kita analisa bisa dalam arti begini, jadi kalau kita hanya menggunakan ini pembesaran, kemudian hanya untuk mengidentifikasi, ini orang yang masuk siapa, ini melakukan ini siapa, itu tentu tidak bisa, kenapa? gambarnya sudah jadi blur sudah susah dikenali tetapi kalau dari rangkaian CCTV yang lain, beberapa CCTV kelihatan, si A masuk, habis masuk ke sini, dia masuk ke situ, kelihatan di kamera lain kemudian masuk lagi, nah runutan di sini, disusun, akhirnya kita ketahui bahwa seseorang yang di jauh sana ini adalah sekuen berikutnya ketika sesaat setelah Myrna meminum kopi Ice Vietnam, itu dilihat yang dilingkari itu adalah tangan dari Jessica Jessica terlihat di situ menggaruk-garuk, tapi kita juga tidak bisa berasumsi, mengapa Jessica berperilaku seperti itu tapi dari telematika, apa yang bisa didapat dari gambar yang kita saksikan bersama ini? ini yang lucu ini, soal menggaruk-garuk, sekarang sebetulnya dibilang kalau ada siandida, mungkin dokter nanti bisa menjelaskan ya, bahwa siandida katanya mengakibat orang menjadi menggaruk gatal, nah kemudian dipermasalahkan yang dilakukan orang itu adalah katanya mengusap-ngusap menurut ahli forensik gitu loh, dipermasalahkan orang pengacara dibilang ini bukan menggaruk memang namanya mengusap tetapi namanya orang telematika dia bukan ahli bahasa, dia hanya memantau apa yang gerak-gerakan kemudian diketahui bahwa gerakan ini seseorang yang kemudian merasa ada rasa gatal, kan bisa digaruk, bisa cuma didiamkan, bisa dilus, tergantung daya tahan seseorang tersebut terhadap gatal nah pembuktiannya hanya untuk melihat apa yang dilakukan dia gitu loh, nah sesaat sekarang ini sudah dibuktikan bahwa memang dia menggatuk kayak seolah-olah ada rasa yang nggak enak ya udah sampai level sana cukup memastikan bahwa itu sebenarnya terjadi karena siandida atau yang lainnya itu bukan pakar telematika gitu loh, kemudian berarti pakar-pakar yang lainnya yang bisa lebih mengartikan dokter Jansen, kalau kita melihat tadi ada gambar Jessica menggaruk-garuk apakah memang benar siandida itu menyebabkan jika terkena kulit akan menyebabkan gatal? itu tidak benar ya tidak benar tidak benar jadi seperti Anda menggosokkan biji apa ke tangan tidak mungkin menyebabkan bisa Anda praktekan, coba wah ini sudah biji susu terjatuh nih oke sebenarnya kalau digosokkan tidak akan mungkin gatal ataukah mungkin karena biji apa itu siandidanya terlalu sedikit kandungannya betul, itu kandungan terlalu sedikit dan juga siandida itu berbahaya apabila dikombinasikan dengan zat kimia yang lain seperti hidrogen, sodium, atau potasium oke itu yang menyebabkan dia berbahaya tapi apabila stand alone atau berdiri sendiri itu tidak berbahaya jadi sekali lagi ini saya tegaskan siandida jika terkena tangan tidak menyebabkan gatal itu ilmu kedokteran mengatakan seperti itu ilmu gizi mengatakan seperti itu jadi kalau siandida terkena dengan tubuh, terkena dengan kulit, apa reaksi dari kulit? tidak masalah, tidak sampai yang menyebabkan gatal-gatal atau bagaimana jadi tidak ada penelitian yang menunjukkan bahwa apabila tangan terlapar siandida dalam jumlah besar bisa menyebabkan gatal itu tidak ada baik siandida dalam bentuk cair maupun dalam bentuk bubuk nah kalau untuk itu belum dipelajari, tapi yang pasti dari yang alami tidak menyebabkan gatal kecuali itu berbentuk kimiawi yang dimana sudah dicampurkan dengan zat kimiawi yang lain itu bisa saja menyebabkan gatal, tapi kalau siandida dalam senyawa aslinya tidak akan menyebabkan rasa gatal kalau berdiri sendiri tidak menyebabkan gatal baik, ada yang mengatakan atau ada yang meragukan CCTV katanya ada yang dipotong-potong sudah tidak asli lagi dari pengamatan Anda, apakah CCTV yang dihadirkan di pengadilan merupakan CCTV yang benar-benar diambil pada saat kejadian atau seperti apa? kita bicara prosedurnya, apabila terjadi sesuatu maka pihak kepolisian yang mengambil informasi tersebut itu mengambil perangkat namanya DVA, digital video recorder gitu setelah itu diambil oleh kepolisian, kemudian itu akan dipilah-pilah untuk disari dimana apa, informasi apa atau konten apa yang berisi informasi yang perlu dipertanyakan kepada ahli setelah dapat potongan-potongan itu kemudian diberikan kepada ahli ahli akan menganalisa berdasarkan potongan ini tetapi pekerjaan ahli bukan merunut semuanya ini untuk memastikan dari awal apa habis itu bahwa itu kontennya benar atau tidak nah, kenapa tidak begitu? tergantung kebutuhan si ahli kalau ahli dalam hal ini itu membuktikan konten, bukan membuktikan skenario berarti dia hanya boleh melihat potongan-potongan kalau diberikan merunutan penuh, bisa jadi malah si polisi nanti kena tuntutan karena apa? ada pihak lain, ada orang lain yang nggak berkepentingan apa-apa kok melihat tayangan secara penuh gitu loh jadi memang kepada ahli pun itu hanya diberikan sebagai potongan-potongan nah, ahli ini hanya untuk melihat potongan-potongan di sini kemudian nanti dia mengartikan kalau kita ingin mengupas sampai ke suatu senario sebenarnya terjadinya apa ya, harus ditonton secara penuh dan informasi itu pasti ada di pihak kepolisian baiklah, kita lanjutkan lagi, dan Pak Pesah, benarkah kopi dan teh sesungguhnya bisa menghasilkan atau bisa memproduksi sianida kami akan segera kembali dengan dialognya Usai Pariwara selamat menikmati selamat menikmati